Ini mesin dari CSR Hybrid nih guys yang diklaim diklaim apa ya di efisien 62% semisi gas buangnya lebih bersih 60% dan performanya ekstrasinya lebih bagus 10-15% Halo guys, hari ini Senin 22 April, Toyota memperkenalkan versi hybrid dari Toyota CRCA harganya itu Rp 523 jutaan dari Jakarta guys dan tadi dari penjelasan Pak Anton, marketing director TAM ini tuh efisiensi bahan bakarnya lebih irit 62% dibanding versi mesin kontesional terus emisi gas buangnya lebih bersih 60% terus kemampuan akselerasinya itu lebih baik 10-15% itu informasi yang saya bisa dapatkan kali ini itu informasi lebih lengkapnya nanti baca ini pelak baru pelak baru dari CRC yang sudah diaplikasikan di versi hybrid dan versi konvensional guys samping itu sekarang lampunya sudah pakai LED masukkan dari beberapa customer loyak Toyota Rp 523 jutaan ini sekali lagi guys itu Toyota CRC hard hybrid kita coba first drive impression kita coba first drive impression Toyota CRC hybrid nih seperti apa impresinya yuk kita lihat lebih lanjut Toyota CRC hybrid guys pasarnya mana nih oke bismillahirrahmanirrahim lumayan apa driving positionnya nih lumayannya untuk ukuran orang Indonesia 170an walaupun kelihatan dari kial dari luar ini sekompak tapi di dalam kopinya lumayan menggalai terus mana nih lurus ya kanan lagi ya pak itu langsung besar luar iya oh berarti harus mencari sini pak iya oke oke guys coba merasakan dia setirnya juga lumayan pantangnya lumayan dekat kong sempit ini sangat mudah di operasional kong udah di gengarai yang interiornya pun oke jarak pandang ke depan juga lumayan kita lihat radio seputar nih guys wah enak banget radio seputarnya cocok banget untuk kondisi pertukatan mobil ini keluar terus ada tiket parker nggak usah bilang langsung aja test drive nah kita coba ini di sekitar Senayan guys jadi keluar dari apa makasih acara apa namanya nih the match di depan bahasa Senayan kita keluar oke 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 Terhitung mulai hari ini untuk menikmati selainan dan penyamanan wisatawan-wisat Kita menantar di sini guys Newton, ini depan Fairmont sini Interiornya juga seperti ya Di ke masa hitam Dan di panel instrumennya ini ada kelihatan Informasi hybridnya Kita lihat guys Ada informasi hybridnya Desain dashboardnya juga sangat driver oriented Sangat orientasi pada surat pandang pengumudi Dan unitnya aja Ya tadi seputarnya Sangat muda guys Pas banget untuk kendaraan perkotaan ya SUV perkotaan Dimensinya Apa? Compact Cepet kecil Gisit Tadi seputarnya muda Di situ drive Pandangan juga bagus Ke belakang bagus Sepion juga lumayan ya Gak besar amat Sepion kiri kangen luar Mungkin kalau di desainnya Apa desain Sepionnya diubah sedikit lebih Maco mungkin lebih pas Karena ini kayak kurang maskulin ya Sepion ini Dan mungkin diperbesar sedikit Tapi overall ya lumayan lah Cukup Masuk sini ya? Gak pak Depan sensi muter ya Oh depan sensi muter Masuk sensinya aja yang depan Sebelum masuk parkiran Oke Masih jadi orang Masih jadi orang Masih 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 Manggarai Toyota CRR CRSR Hybrid Yang pada tanggal 22 April 2019 Ini diperkenalkan oleh Toyota Toyota dengan harga 523 juta Android Jabodetabek Dan ada warna Ada warna baru guys Yaitu warna hijau Sekarang Dan pembarangannya Itu Lampunya sekarang Udah LED Terus telaknya juga Baru Dan itu juga Anda Dua fitur itu Bisa Anda temukan di CXR Convention Ini muter balik langsung Bisa ya? Iya bisa Atau langsung kanan Kanan dulu juga Gak apa-apa Iya gak apa-apa Muter yang Di sebelah sana Oke Saya belakangnya Keren banget guys Sporti banget ya Kamera Bagus sekali Bagus sekali Sangat futuristik banget Desain Exteriornya Di belakang yang keren banget Sangat mudah banget Menarik perhatian Apa Orang-orang di sekitar Kendaraan Nah ini udah dibangun Dengan konsep Apa Desain terbaru Toyota Tendia Toyota New Global Platform Kalau gak salah ya Tuh Toyota New Global Arsitektur Jadi platform baru Toyota Ini kendaraan Toyota Dan ini kendaraan Toyota pertama Yang menggunakan Apa Tendogi Rancang bangun Tendia Ya cukup singkat Perjalanan kali ini Hanya mengintari seputaran Senayan Satu blok gitu Teman Untuk impresi awalnya Sangat recommended ya Untuk kendaraan perkotaan Buat anda yang punya budget lebih Mungkin Sebaiknya lebih memilih yang Versi hybrid ini ya Karena hanya Tambah 30 juta Dan anda udah bisa Dapat versi hybrid yang Bahan bakarnya lebih efisien 62% Emisi gas buangnya Lebih rendah 60% Jadi kalau anda Lebih cinta dengan Keberlangsungan Bumi Anda bisa memilih mobil ini Terus Performanya Akselerasi awalnya itu Dia itu Lebih akseleratif 10-15% Dibanding Tipe Konvensional guys Jadi untuk Kondisi stop and go Dia akan lebih bagus Untuk kemampuan Dari kendaraan lain Dia lebih bagus Jetsar hybrid Kita masuk lagi Ke area lokasi ini Dematch Sekian First drive Implation kali ini Dia terakhir Taya terakhir Kita masuk lagi Dematch Lagi guys Tidak ada sampai Ke lokasi Sudah mengalaman Berkendara kali ini Sensasi awal Mengendarai Taya terakhir Terakhir Terima kasih Terima kasih Terima kasih